Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ini dia Jakob Jangto sentuhan awalnya Sebagai pemain Milan Kita beli dari Udinese pastinya Sakiho kasih ke Stefan Alsyarawi Patrick Kutrone Cepat kita lihat pergerakannya Andrea Silva langsung lah kasih ke Kutrone Alsyarawi maksudnya Alsyarawi kasih ke tengah Ada Jakob Jangto Shooting Sundulan dan luar biasa Goal Dua menit Langsung Jakob Jangto mencetak goal di debutnya Dan itu adalah asis pertama juga Buat Stefan Alsyarawi di sisi kanan Dua pemain debutan kita Berkombinasi mencetak goal Lihat lah Bener-bener dari key off Andrea Silva kasih kanan Ada Alsyarawi Crossing ke tengah ada Jakob Jangto Dan ini yang gue bilang kalian Instruction gue bekerja dengan baik berarti Boleh posisi dia defensive mid Di formasi awal Tapi begitu kita lagi nyerang Dia bakal naik Bakal jadi central attacking mid dia Dan itu terbukti dari pergerakan dia Masuk dalam otak finalti Nyetak goal Dan obviously dia nyetak 3 goal berarti Buat Indonesia di seri A musim ini Jadi ini adalah goal keempat dia di seri A Tapi ini goal pertama dia buat Milan pastinya Ada Andrea Silva Crossing lagi-lagi deh Alsyarawi di sisi kanan Masukkan sama pojok Cala nolu Kasih ke tengah Ada Patrick Trone Keagal tadi mas sayangnya Come on Depay shooting Iyang sumpah Sumpah sama face Depay Padahal bisa nyetak goal debut juga loh Kena tiang Mesti banget kena tiang Asti Lihat Sayangnya Sayangnya Aduh Oke masih 11 sekarang Skor masih sementara 1-0 buat keunggulan Milan Berkat goal cepat tadi kita Dan Uh Matteo Musacchio Luar biasa tackle-nya Bener-bener bersih itu Tenang banget lagi dia Kutrone Kasih Kandre Silva Masih Kutrone Waduh lagi kemudian Label ke Stefan Alsyarawi Adik Patrick Kutrone Masih Kutrone Crossing mungkin Kutrone Cuma untuk kasih ke tengah Mampis Depay Gagal Oke dibuang keeper mereka Throw in Mampis bakal langsung ambil Kasih dia ke Alsyarawi Alsyarawi crossing ke tengah Ada Andres Silva Sundul Oh my god Goal lagi Lagi-lagi tuh Asis dari seorang Stefan Alsyarawi Dan goalnya Goal Sundulan Udah 2 crossingnya Alsyarawi berbuah goal Brace asis Buat Alsyarawi Gila Liat tuh Crossing Dan kali ini Andres Silva yang dapet Kayak tipikal ya Header biasa aja gitu Ke pojok kanan bawah Gila sumpah Alsyarawi crossingnya Mantep banget loh Udah 2 asis dia Dan 2-0 Kita unggul Atas Kutrone Luar biasa Bener-bener 12 goal Buat Andres Silva Di seri A Mantap Asli Alsyarawi Di sisi kanan Kasih ke Frank Kesi Masing-masing pendek Andres Silva Shooting lagi kanan Mungkin masih bisa Tetepis main mereka Sayang ya Gila bener-bener Alsyarawi di sisi kanan Ngerepotin banget sih Buat Backyakrotone Jakob Janto Kasih ke Andres Silva Nafis Depay Ada pemain kita yang jatuh Kutrone ternyata di dalam Andres Silva Shooting Dan Kutrone kenapa tuh Terkapar Tadi di dalam kotak penalti Aduh Mesti diganti lagi Keleborini Mungkin gue bakal masukin Artinya Depay bakal gue jariin Striker di sisi kanan Dan burun ini masuk di Left wing Left wing back Masuk babak 2 sekarang Benali berbahaya Kosong banget Shit Uh Donnarumma No Udah bagus loh Savvy yang pertama Dan 2-1 Di menurut 57 Babak kedua Kutrone berhasil Dapet 1 gol balik Sayang banget Selain Shit Donnarumma Hilang Dan ini juga Lumayan berbahaya sih Karena masih cukup Banyak waktu ini Buat mereka nyaman dudukan Tuh save pertama Udah penting banget Cuman kayak Aduh Bola ribonnya Bisa pas kaki mereka loh Oke Bonaventura dan Riccardo Rodriguez Bakal masuk Gantin calan lalu juga Memphis Depay Well done Depay Walaupun gak nyatak gol Ataupun asis Tapi debutnya luar biasa Pastinya Bonaventura Kasih Andre Silva Ada Steven Alsharawi Cuman Alsharawi Rolet sedikit Shooting kayak kiri Dari Alsharawi Sayang Masih off target Percobaan cukup bagus Selihat Kayak kiri yang Sentuhannya kurang oke sih Tapi Nice strike Simi Kasih ketumit Oh my god Hampir aja Kan gue bilang ngeri 9 menit terakhir Gapet Oke good job Romanyoli kasih ke Borini Balik ke Romanyoli Masing-masing pendek Bonaventura kasih ke Jangto Ada Alsharawi Cuman Kasih ke Bonaventura Bonaventura shooting Kayak kanan Goal 3-1 Dan itu hat-trick Assist buat Stefan Alsharawi Gila Bener-bener debut Sempurna sih Kayak istilahnya Second coming Alsharawi ke Milan Gila banget ini Asli kanan Ini bukan debut dia sih Bisa dibilang Dia pernah main buat Milan kan Tapi ini adalah second coming dia Dan liat Hat-trick assist dia Gak sembarangan asli 3 assist di satu pertandingan Dan itu gole Bonaventura Bagus sih Dari luar kotak penalti Gila Sampai dikasih Reply 360 Reply 360 Kayak gini Wah aku senang Gila Alsharawi Bener-bener mantep banget loh Gue gak nyangka Alsharawi Sebagus ini Asli Oke gue tau dia bagus Tapi Gak sebagus ini juga Bisa hat-trick Assist di debutnya Oke masuk game 90 injury time Budimir Kasih ke Tuminello Romanyoli Good job Interception sangat bagus Masih Tuminello Lagi-lagi Romanyoli Dua kali berturut-turut Dan itu akhir pertandingan Gila Dia akhirnya dengan Dua interception Dari Alessio Romanyoli Berturut-turut Asli mantep banget Dan ini kemenangan 3-1 yang Wah mantep sih Bener-bener menurut gue Formasi kita Berjalan dengan sangat baik Stefan Simic Juga kokoh banget Di belakang asli Seneng banget gue Sama main main baru kita Dan ini bahkan kita Belum ngeliat Memphis Depay loh Karena tadi bener-bener ya Istilahnya kita Forsir terus Sisi kanan kita Dimana ada Alsharawi Memangnya dia dapet 3 asis gitu Memphis Depay belum keliatan Gimana Memphis Depay Ntar udah mulai Settle di club kita Wah 16 shot bayangin Banding 5 mereka punya Jauh banget Asli Alsharawi Ya obviously Menang match lah Hattrick asis gila Dan liat ratingnya Stefan Simic 8,2 Romanyoli 8,6 Goal buat Janto, Bonaventura Dan Andres Silva 3-3 nya di asis Sama Stefan Alsharawi Luar biasa men Ini debut sempurna Buat 3 main baru kita Plus Stefan Simic Obviously Dan ini juga menandakan Era barunya Milan sih Oke jadi up next Kita bakal menghadapi Sassuolo Di babak 16 besar Dari Coppa Italia Atau Coppa Nationale Untuk transaction Satu slot lagi Mungkin gue kasih Ke Calabria kali ya Simic bisa sih Simic aja deh Karena dia belum pernah Kita lati kan Baru balik dari Masa peninjaman Oke karena Simic ini actually Beberapa dari kalian Bilang dia Centerback yang cukup oke Dan gue bisa ngeliat tadi Kenapa kalian bilang oke Karena di pertandingan tadi Dia bener-bener luar biasa banget Kayak gak kerasa Overallnya cuma 73 Karena saya kayak 80an Gila Mantep banget asli Oh ya kuturannya Berapa lama cederanya Kita lihat beritanya Lama bener bang Oke 5 hari doang ternyata Jadi gak masalah lah Gue kira lama Untungnya cuma sebentar doang Dan mungkin karena Tadi gue tariknya cepet juga Kalau misalnya gue tariknya Kelamaan Mungkin bisa lebih parah Cedera dia Oke jadi ini dia Tanggal 10 Januari Kita bakal menghadapi Sassuolo Di bawah 16 besar Pastinya udah knockout Dan ini pertama kali Kita main di cup Coppa Italia Marcos Torari Udah setuju Pre-contract agreement Sama Sassuolo oke Jadi dia bakal Ninggalin Milan di Bulan Juni nanti Awal musim depan Obviously Gak ada pre-contract Menarik juga Sorari udah 40 tahun Tapi masih mau pindah ke klub Gila Akhirnya bakal pensiun di Milan Dan ada transfer offer Dari Ajax Buat Manuel Locatelli 14,5 juta euro Wih Lumayan loh Menarik Yang obviously Bakal gue reject lah ya Gak berniat untuk jual Manuel Locatelli Berapapun harganya 100 juta pun Gak bakal gue jual Karena dia Salah tuh Pemain paling berharga Punya kita Pemain muda obviously Oke jadi ini dia Kita bakal main di kandang lagi Di Sun Seeran Untuk formasi gak bakal gue Rubah Cuman pemain yang gue Rubah sedikit Karena aku turunnya cedera Stefan Alciaroy Bakal gue pasang Pasang di striker Duet sama Andre Silva Dan yang ngisi Posisi wingback kanan Adalah Fabio Borini Ya Pemain yang gue bilang Bener-bener pengen gue maksimalin Di keren mode ini Kita liat penampilan Borini Seperti apa di pertandingannya nih Gue kasih dia kepercayaan Untuk start Dan kalian bisa liat Fiorentina udah unggul 3-1 Atas lawannya Gue gak tau tuh kelapa apaan 2-1 Sampdoria Unggul Oke Lazio kalo gak salah Kalah tadi Dan Tim-tim yang ada di kanan Termasuk Juventus Dan Inter Dan kita juga belum main Dan kita belum main Pastinya Players to watch Kalian bisa liat Oh iya mereka punya Domenico Berardi Ternyata Pemain yang cukup bagus 23 tahun Masih cukup muda Dan obviously Sama Andre Silva Players to watch nya Karena Silva Salah tuh mencetak goal Terbanyak kita musim ini In fact Dia tops goal scorer kita Kalo top asis kan Kutrone kan Itu bedanya Oke dan ini Starling 8 dan 9 Bisa liat Donnarumma start Ada Gustavo Gomez Gue kasih kesempatan Romagnolo Dan Stefan Simic Janto Casey Calhanolo Masih di tengah Depay di kiri Silva di kiri Asyarawi di serangkat kanan Dan Fabio Borini Di wingback kanan Jadi sedikit perubahan Tapi kerangkanya Gak berubah Dan formasi pun Gak berubah sama sekali Dan kita liat Kalo 2 kali berturutut Formasi 3 back ini Berjalan dengan lancar Itu artinya Gue lebih saya bekerja Dan gue gak perlu Ganti lagi gitu loh Untuk pertanyaan selanjutnya Oke dan Sasuruna ini Isi sama pemain-pemainnya Cukup oke loh Keeper mereka Constituin ini cukup bagus Mereka punya Babakar Berardi 4-4 4-3-3 Dunkan Mereka punya Polirola Aserbi Polirola ini Pemain yang obviously Bagus banget Dipinjemin dari Juventus Pemain yang memang Sangat mudah Gak salah 19 tahun Atau 20 tahun Jadi kita harus hati-hati nih Karena ternyata Squasasulo ini Lumayan bagus Oke jadi ini dia Dari San Siro Kick off walk pertama Babak 16 besar Dari Coppa Italia Atau Coppa Nasional Sudah dimulai Babakar Asiknya masih Teli Oke good job Masih ada Politano tadi Kenapa? Offside ya? Kayak offside ya tadi Bisa dilihat Oh iya offside Dan Bori ini tuh Orang terakhir Yang bikin offside trap Good job Oke masih kembali 23 Andre Silva sekarang Kasih dia ke Stefan Alciarawi Masih Alciarawi Otak-Otik sedikit Situ gak kiri mungkin Alciarawi dan Masih tipis loh Alciarawi boleh Udah punya 3 assist Tapi dia butuh goal loh asli Kan ini pergerakan dia Udah bagus banget Tapi aduh Tipis banget itu Udah gak terjangkau Sama keepernya soalnya Sayang banget asli Alciarawi Ah salah passing tadi Berardi dan Uh Tackle cukup keras Dari Jakub Janto Terhadap Dominiko Berardi Mungkin Janto tau Potensi dari Berardi Seperti apa Makanya dia gak mau Kasih ruang gerak Cukup banyak Tapi kartu kuning Buat Janto Ini menurut 28 Dan ini Habisnya bakal Membatasi pergerakan Dari Janto Di sisa pertandingan sih Karena dia udah punya Kartu kuning kan Harus lebih hati-hati Lagi Jakob Janto Tapis Depay Kasih Kelsarawi Setrubo ke Calanolu Di sisi kanan Tahan sedikit Sisi kayak kiri Mungkin Calanolu Dan masih ditangkep Dengan mudah Sama keeper mereka Consively Sayang banget Oke Calanolu sekarang Langsung menit 41 Coba untuk cara rekan-rekannya Calanolu shooting langsung Dan uh Menarik tadi Tendangan jarak jauh Dari hakan Calanolu Dan keeper mereka Gila sih Lagi-lagi melakukan save Yes Gustavo Gomez Menangin dulu Darabur Ini kasih kayak El Charawi Menangin calanolu sekarang Come on Balik El Charawi Andres Silva Tahan sedikit Masih Silva Kayak kiri mungkin Tahan sedikit Shooting lagi kanan Come on goal Yes Oh my god Solo goal yang luar biasa Dari Andres Silva Sumpah dari tadi kita Kesulitan buat Ngejebol dong mereka Dan liat Pergerakan solo Dari Silva Wah itu back mereka Hancur sih Bener-bener hancur sih Nomor 5 Dan tuh finishingnya pun Bagus banget Dari Silva Tendang banget Gak butuh Terlalu kenceng Nendangnya Tapi kayak bener-bener Arahnya ya tepat gitu loh Penempatannya Luar biasa bagus Dan ini adalah goal pertama Dia obviously Di Coppa Italia Karena kita baru main sekali Disini Babak nombor sesar Oke masih main 58 Babak 2 Babakar sekarang Sisi kanan Domain Keberardi Wai Salah Tackle bang Oke Tackle kedua Dari Simic Luar biasa bagus Dalam kotak penalti loh Mantep banget Stefan Simic Tackle bersih Corner sekarang Buasa solo Ajapong Kasih ke tengah No Buang Lagi-lagi Stefan Simic Clearance luar biasa penting Don't can Buang dong please ACRB sekarang Oke good No No Ya ampun Penalti sumpah Itu Itu kena bola Sisi Sumpah kelihatannya Dari atas kena bola itu Nggak dikasih kartu Sama sekali Frank Casey Tapi penalti Buasa solo Sumpah itu Gak pelanggaran loh Harusnya Tuh Itu bola banget Nggak sih Ngacau loh Udah jelas Bolanya tiba-tiba Ilang kok Domenico Barardi VS Dona rumah Dona rumah Wah salah arah Dan satu sama Di menit 62 Satu solo berhasil Menyamakan dudukan Kacau banget Asli Dan siapa lagi Kalau bukan Domenico Barardi Pemain yang Obviously Sangat-sangat Berbakat Sayang banget loh Kunggulan kita Yang udah kita Susah-susah Dapetin Nanti keeper mereka Susah banget Ditembus Gila Dan salah arah Dona rumah Anyway Kalau arahnya Bener pun Sulit sih Itu Karena pojok banget Jakob Janto Kasih Lampas Depay Bagus dari Depay Lihat Frank Kesi Janto Mon Pan-pananya ke Borinis Di kanan Balik lagi Keteng ada Frank Kesi Shooting lagi kanan Mungkin masih bisa Di Blok main mereka Gila Kita bener-bener Udah ngunci Sassuolo Di daerah pertahanan Mereka sendiri sih Si Mik Good job Gustavo Gomez Si Kromanyoli Terang Kesi Calanolu Alciarawi Kasih itu Borini Come on Please Borini shooting Kayak kanan Come on Yes Fabio Borini Dan goal 2-1 buat Milan Gila Di 20 menit terakhir Asli Fabio Borini Bener-bener Nggak nyian-nyain Kesempatan Untuk kepercayaan Yang gue kasih ke dia Untuk start Di pertandingan sepenting ini Ini yang gue bilang Bener-bener Luar biasa Nggak sia-sia juga Kita masukin dia ke drill Mantep banget Asli Mungkin dia sekarang Belum ada drill Tapi nanti dia Bakal masuk ke drill Anyway Wah bagus Itu finishingnya Luar biasa Mantep Asli Fabio Borini Dari Sunderland Ke Milan Gila nggak Dan ini goal Yang bisa jadi penting banget Buat kita Yang bisa mengantarkan Kita babas selanjutnya Sekir 20 menit terakhir Babakar Sekarang kasih ke Sensi Balik ke Babakar Ajapon di sisi kiri Woy kosong banget Babakar Shit Oh my god Disamain lagi Mereka gila Nggak nyangka gue asli Serangan mereka Cepet banget Bener-bener Dan itu tadi Pertahanan kita Asli dibolongin Sama Babakar Bener-bener Bolong banget Lihat nih Lihat kosong Nggak ada yang jaga dia Romagnoli Entah dimana Dan finishingnya Bagus banget Terpengar kaki luar Gila bener-bener Buenaventura Rodriguez Dan Calabria Bakal masuk Ngintin Janto Dapai dan Borini Di 8 menit terakhir Ketandingan Antisipasi juga Kalau misalnya Lihat Extra time Karena nggak ada Replay Setau gue Ashiarawi Over the top Calabria Come on Sempatan please Calabria dapet Ciri kaki kanan Oh my god Calabria Volleynya kenapa Kayak gitu dah Sempatan banget Buat Milan loh Dapet list Yes Calabria Ashiarawi Kasih ke Silva Come on Silva sendirian Andre Silva She tinggal kiri Oh my god Sumpah Andre Silva Kasih ke tengah Come on Shit Nggak Nggak mungkin Itu bener-bener Nggak mungkin Di save Bukan manusia Si Consigli Sumpah Itu Ashiarawi Biar berada depan gue Persis kosong Udah kosong Gawang ya Tiba-tiba ada Consigli Masih Cara nol du Sumpah Gue nggak ngerti lagi Ini keeper Udah gila nih keeper loh Gila bener-bener sih Save-in tadi anyway Yang tendang Ashiarawi Depan muka dia Dan itu full time whistle Yang artinya Kita bakal lanjut Ke extra time Untuk nentuin siapa Yang lolos Bawak perempat final Dari Copa Italia Gila bener-bener nih Sasulo Asli Nggak nyangka Gue bakal dipersulit Sampai segininya Sama mereka loh Kacau banget loh Nasiratnya nih Agak mengerikan sih Calabria di sisi kanan Come on Masih Calabria Cepetan sangat bagus Crossing ke tengah mungkin Ada Bonaventura Shooting ke kiri Bonaventura Keras itu tendangannya Teman masih off target Sayang banget Asli Aduh Lihat deh First touch Dan itu bagus loh Sebenernya Aduh gila Sumpah Tipis banget loh Ini tuh akurasi lumayan Kenceng banget Cara nolu Masih Andresilva Al-Sharawi Kasih cara nolu balik Come on please Come on goal No Cara nolu Lalu kenceng Cepnya tadi Itu bener-bener lagi Bisa jadi asis bagus Menurut Al-Sharawi loh Andresilva Masukin menit 105 Ricardo Rodriguez Kasih ke tengah Ada Calabria Sundul Dan masih gagal Lagi-lagi Gila Pertahanannya Sassuolo Kacau sih Cara nolu Connor Kasih ke tengah Ada Frank Casey Sumpah Con Sigli Juga sakit Ini anime Masuk 2-2 extra time Menit 107 Gustavo Gomez Come on Kasih ke El-Sharawi Siarawi Kasih ke Calanolu Mana Ventura Mana Ventura Cara nolu Kasih ke Andresilva Balik badan Come on Silva Shoot ke kiri Please Oh my god Keeper mereka Sumpah Gue gak ngerti lagi Gimana cara kita Bobol Gawang keeper mereka Andresilva Tendangan kaki kiri Datar Masih sudah tepis 5 menit terakhir Pertandingan Sebelum penalty Shootout Berardi Kasih ke Matri Masih Matri Kasih ke tengah No Oh my god Tendangannya lumayan buruk Kapten tim Sassuolo Sumpah Masih Arawi 3 menit terakhir Dari 120 menit Andresilva Come on Kasih ke Calanolu Kasih ke tengah Andresilva Oh my god Gue gak ngerti lagi Sumpah Kenapa itu bisa miss Depan muka Persis Andresilva Dan off target Berapa menit injury time 2 menit injury time Ini kesempatan terakhir kita Kalau kita gak mau penalty Cara nolu Kasih ke Andresilva Masih Silva Balik ke Calanolu Come on Masih Hakan Calanolu Ada Stefan Alciarawi Kasih dia ke Calabria Calabria Kasih ke tengah Come on Ada Calanolu Come on goal Yes 3-2 Di menit 120 Sumpah Hakan Calanolu Jadi pahlawan kita Bener-bener di ujung banget Dari pertandingan Gila sumpah Dan 3-2 Akhirnya goal Ketiga kita Aduh Aku gak ngerti sumpah Udah berapa shot Kegang mereka Nanti kita cek deh Gue yakin banyak banget sih Lebih dari belasan sih Kayaknya Dan gila Itu sebenernya Calabria bisa aja Langsung syuting Tapi kalau misalnya Tadi gue syuting Itu kemungkinan besar Tetap bakal ditepis Sama Consigri Karena dari tadi Kita kayak gitu terus Makanya Calabria Langsung coba Untuk kasih ke tengah Dan untung ada Calanolu Di sana loh Gila bener-bener loh 120 menit Kita butuh waktu Buat nyetak goal ketiga itu Gila bener-bener Dan ini kayak bener-bener Di ujung banget Dari 120 menit Di injury time banget Abis gue yakin Langsung Liat kan Full time whistle Dan dengan ini Kita berhasil Lalu ke perempat final Dari Coppa Italia Gila Sebenernya kayak ini Bukan big deal gitu loh Tapi kayak entah kenapa Pertanian ini Bener-bener drama banget Asli Tadi kita udah hampir Menang di menit 70 Berkat Gol Borini 2-1 Cuma-cuma mereka nyamain lagi Gila gak Terus extra time lagi Aduh Dan baru tercipta Gol di menit 120 Karena gue Agak-agak serem sejujurnya Kalau misalnya kita lanjut Ke penalty shootout Karena itu lawan Oh shit Oh shit Karena itu keeper Ranger di lawan kita Agak-agak sakit Dan bener kan 29 shot Hampir 30 shot Sepanjang 120 menit Gila Mereka cuma punya 3 shot 2 gol El Syarawi Man of the match Jangan-jangan dia assist lagi Tadi gue gak rasa ada assist Dari El Syarawi sih Tapi gue gak tau berapa Coba kita liat Assisnya berapa Oh 2 assist Ternyata lu gila El Syarawi 2 pertandingan 5 assist Buat Milan Dan Calabria tadi 1 assist yang Bener-bener itu penting Buat kita Kan itu pretty much Yang bikin kita lolos Babak selanjutnya Dari Copa Italia Gila El Syarawi loh Bisa liat statistik Passing Dribble Crossing Main-main kita Tackle juga Dan save-nya Donnarumma cuma 1 Dibanding keeper mereka 12 Consigli 12 save What the fuck Gak heran kan Kayak yang bisa liat Tim-tim besar Kayak Juventus Inter Napoli lolos semua Roma juga lolos Lazio doang gak lolos mungkin Fiorentina lolos juga Jadi ini bakal menarik nih Perempat final dari Copa Italia Siapa yang bakal jualan kita Ini bakal seru banget Asli Gila sumpah ini Bapak 6 doser Paling melalahkan Kayaknya deh 120 menit Asli Bener-bener kacau Oke Marco Stolari Pastinya bakal pergi Di akhir musim Kita udah tau Ke Sassuolo Dan Wuh Asham nawar Donnarumma 56 juta Menarik Sebenernya gue juga gak bakal Jual donnarumma sih Cuman gue pengen iseng aja Gue delegate Ashter manager Dan gue kasih harga Yang gila-gilaan aja Siapa tau Kalo misalnya mulus Yaudah Why not Kita jual Kalo mereka mau Beli dengan harga 150 juta Pemain termahal dunia Gak sih Masih dipegang Neymar sih 200 juta Tuh Jadi yang kalian bisa liat 150 juta Tiga kali lipat Yang mereka tawar Gak bakal mau mereka Makanya Gue berani negosiasi Karena gue tau mereka gak bakal mau Oke Jadi Kayaknya gue harus napas dulu Karena itu tadi pertandingan yang bener-bener Melelahkan sih Asli Agak-agak kacau loh Sasuolo loh Dan Kita masih di busa Tarasur Kan obviously Oke ya Wasam gak mau beli Donnarumma Sangat-sangat Dimengerti lah ya Karena gue minta duitnya Emang agak-agak gila-gilaan Tapi buat Kayak Donnarumma Salah satu keeper terbaik dunia Dan bakal jadi keeper terbaik dunia Nanti Ya emang harganya bakal segitu Kalo ada berani beli Ada yang berani beli gitu loh Kalo misalnya gak ada yang mau beli Ya gak usah Gak bisa liat Bor ini Udah masuk ke drill ternyata emang Gue udah inget Dan si Mick dapet A Oke good job Donnarumma itu udah setengah jalan ke 87 Overall ratingnya Gila juga ya Kita bakal sim terus mungkin Sampai pertandingan selanjutnya nanti Dan mungkin kita bakal langsung liat lawan kita di Perempat final dari Coppa Italia Oke jadi udah melawati pertengahan bulan Januari Pastinya Gue lagi nunggu apakah ada Mungkin tim lain yang mau beli Pemain-main kita Yang gak gitu sering gue mainin Boleh Karena awal musim lain kita bakal kedatangan Main-main luar biasa pastinya Tanser offer untuk Romanyoli Dari Valencia 26 juta Well gak lah Untuk Romanyoli sih Bener-bener penting banget Krusial banget Gue gak mau main-main Sama negosiasi Takutnya kalo dia udah terima Kacau Karena Bonucci masih cedera Bonucci tuh kalo gak salah Bakal balik bulan Februari deh Seinget gue Jadi ya sebulan lagi sih Tapi kita harus bersabar Sampai dia kembali Sampai sang kapten kembali Oke jadi selanjutnya Uh ketemu Napoli kita Liat deh Langsung muncul Tanggal 24 Oke jadi Ini bakal ada episode selanjutnya Jadi kita episode selanjutnya Bakal langsung mainin pertandingan Uwey lawan Cagliari Di seri A Dan Napoli Di perempat final Copa Italia Wah menarik sih Dan tanggal 28 Kita baru ketemu Lazio Wah Napoli Mantep loh ini Kita waktu itu menang ya Lawan Napoli Kalo gak salah di seri A Dan abisnya kalian Udah tau Bahwa kita baru ketemu Spartak Di babak 32 besar Di Europa League Dan ini berarti episode selanjutnya Bakal seru banget nih Napoli lawan kita Oke gue bakal Coba untuk cek Transfer hub sebentar Eh Tiago Silva Udah bisa dibeli loh Liat deh Sumpah Udah bisa di approach loh Wah Oke Gue gak bakal approach disini Ini jadi teaser aja buat kalian Supaya kalian penasaran Episode selanjutnya Tapi ya Pokoknya episode selanjutnya Kita bakal fokus Mainin pertandingan lawan Kaliran dan juga Napoli Dan baru setelah itu Mungkin kita bakal Urus masalah transfer Kita lanjutin Karena sekarang Duit kita bener-bener gak cukup Menurut gue 50 juta Buat Selan Tiago Silva Gue takut gak cukup sejujurnya Apalagi kita bakal datangin Main-main lain juga kan Jadi kayak gue gak ngerti Gimana caranya untuk Kita bisa dapet dana segar sih Liat tuh Cuma 50 juta Karena Kalo misalnya kita geser Wedge budget Gue gak mustahkan Wedge budget terlalu kecil Karena gue mau Urus gaji pemain nanti kan Pastinya di musim ini Akhir musim Jadi tuh Wedge budget At least harus 500 ribu Dan dengan itu Transfer budgetnya Bakal semakin berkurang gitu loh Bakal sulit nantinya Oke jadi tuh Bakal jadi akhir dari episode ini Terima kasih buat kalian yang nonton Jangan lupa buat like Subscribe And I'll see you on the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax